You guys selamat datang di channel fanxmob You guys fanxmob disini dan saya akan membahas tentang 9 alasan mengapa top global bisa munis trik sampai ratusan kali nah sekarang kalian udah ketir apa nih kalau aku udah mitik kalau kalian sekarang masih stuck di legend atau keepik atau masih ada yang GM nah di video kali ini pasti kalian semua inginkan untuk bisa menistrik ratusan kali seperti para top global pasti semua ingin nah disini saya akan membahasnya 9 alasan mengapa top global bisa menstrik sampai ratusan kali Oke kita langsung aja masuk ke dalam videonya tapi buat kalian yang perlu klik tombol subscribe kalian klik dululah karena subscribe gratis dan like video ini agar saya lebih semangat untuk membuat konten ke depannya Oke selamat menonton dan enjoy faktor yang pertama adalah mabar minimal tiga orang Nah inilah mengapa salah satu alasan top global bisa menstrik sampai ratusan kali ya karena mereka mabar buat kalian yang mungkin selalu mabar tapi nggak menang-menang bacanya dengan top global itu itu apa nah betulnya seperti ini top global itu mabarnya dengan orang-orang yang pro juga dengan teman-temannya yang sama-sama top global ataupun pro player jadi inilah salah satu alasan mengapa top global bisa menstrik sampai ratusan kali ya karena ini mereka mabar minimal tiga orang bahasanya lebih baik mereka itu mabar full squad gitu Nah jika kalian mabar pasti komunikasi dalam tim itu sangat baik bukan karena sudah pahamnya namanya teman sendiri itu kalau udah main kumpul bareng ataupun pakai record gitu pasti sama senang-senang gitu sambil ngobrol ngobrol gitu jadi genging itu lebih baik gitu loh jadi alasan pertama mengapa top global via Wednesday sama sekali yaitu mabar minimal tiga orang cover hero tank yang GG nah buat kalian yang mungkin di trgm ataupun epic pasti sangat sering sekalikan mendapatkan tim yang enggak mau ngover tank nah bedanya dengan top global itu tank mereka itu sangat GG banget maksud saya GG itu dia paham situasi untuk melakukan genging dan paham situasi untuk maju dia paham situasi untuk melakukan war gitu oke di video ini dia offset nah jika cover tank itu sangat gigih pasti kemenangan itu sangatlah mudah teman-teman kalian lihat aja kalau misal tank kalian itu sangat gigih banget misal seperti Minotor yang meluka war dengan sangat tepat serta pun kufra menggunakan skill 1 ultimate dan skill 2 nya dengan tepat pasti itu sangat memudahkan tim untuk melakukan war dengan sangat baik nah selain hero tank GG hero carry nya juga harus gigih nih hero carry yaitu hero yang bertipu damage dalam tim itu juga harus gigih kalau cuma tank aja yang gigih ya percuma aja sih karena karinya nggak support jadi mereka tuh saling support gitu loh makanya maka dari itu mereka mabar agar paham dengan teman-temannya paham situasi gitu jadi cara-cara ini sangat berhubungan mid laner yang rooming nah ini juga salah satu alasan mengapa top global bisa menghidri sampai atasan kali karena mid laner mereka itu paham rom gitu paham rom gitu mereka apa namanya setelah membersihkan minion di mid laner pada saat level satu kemudian mengambil buff bersama tank nah inilah alasan mengapa tank juga harus gigih kemudian mengambil buff lawan merijuh gitu kemudian ambil cold kemudian kembali ke mid lagi nah jika mid lanernya sangat gigih otomatis cold akan stabil kalau tim akan stabil dan itu dapat membuat dampak musuh akan kesusahan jika mid laner telah menjadikan item lebih dari dua di early game jadi ini juga salah satu alasan mengapa top global itu bisa menjadikan sempertensi kali karena mid laner mereka yang paham situasi paham roaming paham jungle gitu jadi hal ini berhubungan dengan cover tank yang gg jika tank gg mid laner gg wah itu dua lawan lima pun bisa loh membunuh turtle dengan cepat nah ini juga salah satu alasan mengapa top global itu bisa menjadikan sempertensi kali yaitu memanfaatkan turtle sebaik-baiknya maksudnya memanfaatkan seperti apa bang nah jadi seperti ini saat turtle pertama kali keluar di menit ketiga mereka langsung membunuhnya yang membunuh adalah hero mid laner ataupun hero carry dalam tim mengapa karena jika kalian mendapatkan turtle dalam satu match itu tiga kali turtle itu dapat berefek dalam cold loh jika kalian membunuh turtle pasti kalian akan mendapatkan tambahan cold dalam tim juga kan nggak hanya cold aja yang membunuhnya akan mendapatkan tambahan efek buff yang sangat overpower banget yang bisa membuat apa namanya absurd tambahan jadi jika kalian membunuh turtle sebanyak tiga kali dalam satu pertandingan wah itu sangat hebat banget dan bisa membuat cold kalian lebih unggul dari lawan nah jika cold kalian lebih unggul pasti sangat gampang kan untuk mukil ataupun membunuh lawan yang cold aja sangat sedikit jadi inilah alasan keempat mengapa top global itu bisa menstrik sampai ratusan kali lebih bermain game game nah ini juga berhubungan dengan yang pertama yaitu mabar minimal tiga orang jika kalian mainnya mungkin solo rangkat ataupun ya namanya kalau solo rangkat ya gitu kadang kalah kadang menang gitu tapi top global itu jarang sekali yang solo rangkat dan mereka mabar minimal bertiga dan aktifkan apa namanya komunikasi seperti discord ataupun semacam lah nah jika percakapan ataupun komunikasi dalam tim baik pasti melakukan genging kepada lawan itu sangat mudah bukan jadi saat ayo kita serang ayo kita genging ini kita bareng-bareng ke bawah gitu pasti akan sangat mudah untuk membunuh lawan seperti hero carry lawan ataupun hero midliner lawan jika hero-hero carry lawan udah kalian geng terus-menerus di early game otomatis item mereka nggak jatikan dan pasti jika hero carry ataupun hero midliner lawan udah 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 kalian buat fit pasti kemenangan itu sangat mudah karena jika midliner itu udah kotnya udah nggak stabil pasti akan kalah jadi buat kalian yang mungkin stak ataupun ya mungkin nggak bisa naik-naik rank kalian coba aja mabar dengan teman kalian dan mainlah genging genging kepada hero carry lawan yang sangat overpower ini bisa membantu kalian agar memenangkan pertandingan dengan sangat mudah mencuri buff lawan nah hal ini berhubungan dengan cover tank yang gigih untuk hero midliner pasti sangat biasa kan untuk mericu buff lawan ataupun mericu sanggelawan nah jika cover tank yang gigih seperti mungkin yang barbar ya yang barbar seperti croc kufra kemudian yang hero midlinernya adalah gini wah itu pasti sangat mudah banget untuk mencuri buff lawan jadi seperti ini jika buff lawan itu sudah tercuri otomatis called mereka akan tertinggal nah jika kau mereka tertinggal terus-menerus otomatis mereka nggak jati-jati itemnya nah jika item mereka ngelajin jadi pasti kalian akan mendapatkan banyak call dan item kalian jadi nah pasti kalian tahu kelanjutannya kan jika mereka nggak jadi sedangkan item kalian terjadi pasti sangat mudah untuk mukil ataupun mencari traffic ataupun ya namanya kalau udah unggul gold pasti ya sangat mudah kan untuk memenangkan sebuah pertandingan Oke sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya memanfaatkan dan membunuh Lord dengan sangat cepat nah ini juga merupakan salah satu alasan dan mengapa para top global itu bisa mesin sampai ratusan kali karena mereka selalu membunuh Lord untuk membantu dalam proses penculikan tarut nah jika kalian membunuh Lord otomatis Lord akan keluar dan membantu kalian untuk melakukan puskan dan Minionnya itu juga udah Mega Minion gitu itu udah sakit banget dan nyawanya itu sangat tebal nah jika kalian telah berhasil membunuh Lord dan Lord udah keluar pasti musuh akan lebih fokus untuk membunuh Lord terlebih dahulu kan nah saat musuh lebih fokus membunuh Lord karena saja apa namanya memcuri tarut lawan yang mungkin dipus oleh Minion sendirian karena rata-rata jika anak-anak yang epic ataupun legend ataupun GM itu kalau ada Lord mereka lebih fokus untuk melakukan change pada Lord dan membiarkan tower mereka terculik jadi saat Lord keluar itu biarkan aja ataupun kalian cover juga nggak apa-apa mungkin jika lo enggak agak susah untuk meng-cover Lord kan mencuri tarut lawan yang ada di lain lainnya aja jadi Lord sangat berguna untuk memancing lawan dan kalian bisa mendapatkan tarut dan kemenangan sangatlah mudah Hero khusus boost tarut nah ini juga merupakan salah satu faktor kemenangan dalam game ini yaitu jika kalian berhasil mengalahkan base lawan base utama utama lawan ataupun tarut utama lawan otomatis game akan selesaikan nah jika para top global itu rata-rata mereka memanfaatkan satu hero yang emang dikonsuskan untuk mencuri tarut mungkin seperti Hayabusa ataupun masa itu sangat cepat banget kan untuk menjadi tarut nah jika kalian bisa mencuri tarut lawan dengan sangat banyak otomatis lawan akan kesusahan untuk mencari tempat perlindungan bukan nah jika mungkin lawan akan lawan kesusahan mencari tempat perlindungan pasti otomatis jungle akan mudah kalian kuasai nah jika jangka udah kalian kuasai otomatis mereka akan miskin gold dan pasti kalian akan unggul gold jadi jika kalian pustarit ini sangat bertampak sangat jauh dan sangat baik dalam game ini jadi lebih baik kalian utamakan pustarit daripada mungkin dan faktor yang gak sembilan ataupun yang terakhir yang membuat top global beja menyesal beresan kali yaitu ranked mythical glory nah jika mungkin rata-rata top global itu solo ranked ya kalau misal ada yang seluruh ranked itu mereka nggak akan takut karena timnya itu sangat paham banget dengan situasi karena yang mereka udah medical glory lagi dan jika season ini dan medical glory pasti mainnya bukan yang cemen-cemen lagi pasti mainnya juga udah pro banget gitu jadi ini juga salah satu alasan terakhir mengapa top global bisa menitri sempat ratusan kali buat kalian ya mungkin nggak bisa menitri sempat kali Coba kalian main di medical glory wah ini sangat kompak banget timnya dalam hal pengoveran paham item paham jungle yo guys mungkin video ini sampai sini saja karena ini sudah membahas keseluruhan akhir video semoga video ini dapat membantu kalian untuk bisa mistrik seperti lainnya top global Oke sebelum mengakhiri video ini jika mungkin ada kesalahan dalam video saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys nah jika mungkin ada tanggapan saran ataupun kritikan kan bisa tambahkan di kolom komentar Oke dan jangan lupa bentuk Klik tombol subscribe like dan service ini ke temen-temen kamu agar teman-temen kamu juga paham mengapa top global bisa meskip seratusan kali Oke disini fan SMob mengundurkan diri dan sampai jumpa lagi